Beralih ke informasi lain, jenazah anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan dimakamkan di kampung halamannya di Manadu, Sulawesi Utara. Namun psikolog forensik menilai dugaan bunuh diri sebagai penyebab kematian masih harus diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Isap tangis keluarga korban tak terbendung saat jenazah korban RA dimasukkan ke liang lahat. Korban RA dimakamkan di Pemakaman Islam Desa Kalase, Manadu, Sulawesi Utara pada minggu siang. Tidak ada upacara resmi kepolisian untuk melepaskan almarhum karena sebab kematian yang diduga bunuh diri. Sebelum dimakamkan, jenazah korban terlebih dahulu disolatkan di Masjid Nurul Iman yang berada tak jauh dari rumah korban. Jenazah korban dipulangkan ke Manadu minggu pagi tanpa dilakukan otopsi karena permintaan keluarga. Psikolog forensik Reza Indragiri menyebut, dugaan faktor bunuh diri sebagai penyebab kematian korban masih harus dipastikan lebih lanjut. Pasalnya, belum diketahui apakah korban berniat secara sengaja untuk mengakhiri hidupnya, atau justru ada faktor eksternal yang tidak sengaja memicu senjata api meletus dan menewaskan korban. Saya ingin berikan dua ilustrasi sebagai perbandingan. Ilustrasi ini ekstrim, yang mudah-mudahan tidak ditangkap secara keliru oleh Pemirsa Kompas TV ya. Ilustrasi pertama adalah, bayangkan seorang personil dengan senjata di tangannya, betul-betul dengan niatan dia sendiri, dan tidak dipengaruhi oleh siapapun, akhirnya meletuskan senjata itu mengenai bagian tubuh yang vital memang karena dia berniat untuk menghabisi hidupnya. Itu situasi pertama. Kalau kita lihat tayangan singkat yang sekarang sudah tersebar di media elektronik, bahwa brigadier tersebut dikabarkan akan memarkirkan mobilnya. Berarti saat itu dia sedang melakukan sebuah aktivitas tertentu. Kemudian kita saksikan ada benturan antara mobil yang dia kemudikan dengan mobil yang sudah terparkir di situ. Ketika terjadi benturan, adakah kemungkinan bahwa benturan itulah yang tanpa disadari oleh brigadier tersebut membuat jarinya menarik pelatuk senjata api sedemikian rupa. Kalau iya, maka sekali lagi saya katakan ini merupakan eksiden alias kecelakaan, bukan susah itu. Namun demikian, Reza juga menyebut tingkat bunuh diri di kalangan polisi lebih tinggi dibandingkan masyarakat sipil. Dibutuhkan perhatian ekstra bagi kesehatan fisik dan juga mental personel kepolisian. Ketika kita bicara suicide, memang menyedihkan bahwa tingkat suicide di kalangan personel polisi secara umum memang lebih tinggi daripada masyarakat sipil. Ada angka yang menunjukkan per 100 ribu orang sipil seperti kita yang memutuskan melakukan tindakan salah mengakhiri hidup, jumlahnya ada 11. 100 ribu banding 11. Tapi ketika kemudian penelitian yang sama dilakukan di lingkungan kepolisian, ternyata angkanya naik. Yaitu ada 18 orang personel polisi yang mengakhiri hidupnya di antara 100 ribu. Ini saja sudah menunjukkan kepada kita bahwa memang perlu perhatian ekstra terhadap kesehatan mental dan juga fisik tentu saja para personel kepolisian. Kita bisa bayangkan beban berat yang harus mereka lakukan melayani masyarakat, menjadi tulang punggung keluarga, kemudian melayani pimpinan, melaksanakan tugas-tugas organisasi, tugas-tugas ekstra non-organisasi, itu juga akan bisa mendatangkan tekanan batin yang luar biasa bagi personel polisi. Brigadir RA sebelumnya ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala dalam sebuah mobil di Jakarta Selatan. Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan menyebut, dari penyelidikan awal, diduga korban tewas akibat bunuh diri. Tim Liputan, Kompas TV